Mikol Duor Mendemjero, berkisah tentang Adrian Eka Setiawan, pahlawan desa dari Dusun Ngasem, Jawa Tengah. Pendidikan bisa didapatkan tidak hanya di sekolah, melainkan di mana dan kapan saja, seperti di tempat yang satu ini, Sangga Rejo. Dididikan oleh Adrian sebagai tempat anak-anak di desanya mempelajari seni budaya daerah, dengan kebebasan dalam mengekspresikan diri tanpa terikat oleh peraturan seperti sekolah formal. Barongan, salah satu kesenian yang diajarkan di Sangga Rejo. Beberapa perlombaan juga pernah diikuti oleh anak didik Adrian dan berhasil meraih juara, hingga Sangga Rejo pun dilirik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Simak lebih lanjut kisah kepahlawanan Adrian Eka Setiawan melalui video karya Agip Triwikrama dan Adrian Eka Setiawan berikut ini yang telah terpilih menjadi 100 pemenang umum festival pahlawan desa 2021. Ajang Apresiasi Tahunan, karya video terbaik tokoh desa yang dengan tulus ikhlas mendarma baktikan hidupnya untuk masyarakat, mendorong kreativitas dan kepedulian generasi muda, serta memberikan motivasi dan inspirasi bagi kemunculan tokoh-tokoh baru desa lainnya. Dalam rangka Bulan Bung Karno dan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, BKN Pusat PDI Perjuangan mempersembahkan Festival Pahlawan Desa 2021 memperebutkan Piala Megawati, kawal Pancasila dari desa. Terima kasih telah menonton! Pendidikan menurutku ini memperdekakan pelaku pendidikan seluruhnya. Anda juga bisa mencari, bisa melihat pendidikan seluruhnya, bisa menemukan pendidikan seluruhnya. Di media tidak akan menemukan pendidikan seluruhnya. Seseorang. seorang, kan pendidikan identik kalau anak-anak jadi menurutku pendidikan ada sekedar anak-anak ada orang-orang KB yang ada di sini orang tua, orang tua yang mbak-mbak saya butuh pendidikan, luas banget sih menurutku pendidikan jadi sekolah rumah, tangga, sekolah bapak ibu diwewe sore pendidikan selamat menikmati selamat menikmati kalau anak-anak sanggara jauh kaitannya karena pendidikan yang mau bebasnya bocah-bocah apa jenis ini? kekangan-kekangan uribnya seperti orang tua orang tua pun kadang salah ada orang ngerti salah, kadang bocah-bocah ngerasa bosan apa yang tidak bosan tidak terapkan sanggara jauh bocah-bocah bebas mulai sekolah nandur sekolah dolanan yang menurutku orang tua yang salah menurutku sekolah salah yang ini dilakukan itu tidak masalah nah, sekolah kuih tidak bisa mengerti salahnya diwe meluangkan bocah-bocah-bocah senangnya apa diterapkan bagaimana bagaimana manfaat diterapkan ini yang paling banter barongan barongan merayat banget kesenian kesenian daerah, kesenian lokal paling merayat banget bahwa barongan kuih bocah-bocah bisa mengerti gotong royong terus ngomong-ngomeng gambar gambar barongan IPY ngelatih diterapkan gambar mewarnai jelas terus yuk oke banget sih diterapkan menghargai wong menghargai koncone wernoh-wernoh sih jadi pesennya orang masalah api-apian barongan ini tapi apa yang prosesnya selama barongan huwi ngomong huwi ngomong huwi ngomong huwi ngomong huwi Sya Allah wa what walaikum hir tar wa kesatuan terima kasih sementara ini Sanggarejo belum tahu sih di apa ya, bukannya ditilih, di lirik karena pemerintah desa malah suka kemendikut, lirik, menang lomba mau, menang kuih lah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati